Intro Dalam menyambut hari jadi yang kedua, Plaza Renon bekerja sama dengan IECA BPC Badung menyelenggarakan event Fruit Carving Competition yang bertemakan Celebrate Happiness. Kegiatan yang digelar pada hari Minggu 23 Juni 2019 ini bertempat di Atrium Plaza Renon, Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar Selatan. Peserta yang ikut kompetisi, sebanyak 49 orang terdiri dari umum, pelajar hingga karyawan hotel. Menurut Pica, selaku penasehat IECA BPC Badung diselenggarakan acara ini untuk mencari talenta muda yang mengerti dalam dunia carving. Bagi peserta terbaik, dari Lomba Fruit Carving akan diikutsertakan dalam seleksi kejuaraan Jena Harbin International Snow Sculptor Competition 2020. Acara ini digelarkan untuk mencari talenta atau pemula ya, orang menegak pemula yang mengerti tentang dunia artis. Jadi itu tujuan utama kita, mencari bakat-bakat yang terpenang dari mahasiswa, dari pelajar dan juga orang yang sudah terbiasa di luar. Dari acara yang kita gelar ini, Fruit and Vegetable Carving yang Open ini, kita adalah akan mencari bakat-bakat daripada salon juara yang akan kita kirimkan nanti. Jika yang menang ini mempunyai talent yang cukup bagus, kita jadikan dalam satu wadah tim yang disebut dengan talent artis. Kita akan ajak untuk bisa bergabung di acara Harbin Cina untuk mewakili Indonesia. Harapan terakhirnya tentunya adalah kita juga peduli dengan anak-anak muda yang mempunyai bakat daripada dia kebut-kebut dan di jalan, padahal dia sebenarnya juga mempunyai talent untuk membuat carving atau hiasan baik berupa memukir patung, memukir patung pasir, patung dari stereofon, atau pun patung dari buah. Nah ini kita arahkan secara khusus anak-anak yang memang mempunyai kelebihan untuk melikuti kegiatan-kegiatan yang positif ke depannya. Tentunya biar anak muda itu lebih berkembang dengan bakat itu. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.